Tuhan Yesus sanggup memenuhi kebutuhanku. Sebagai anak bungsu, Yosa memiliki sifat yang manja. Yosa seringkali marah kalau permintaannya tidak dikabulkan oleh orang tuanya. Suatu hari Yosa melihat teman-teman sebayanya bermain sepatu roda. Yosa pun meminta dibelikan sepatu roda, namun permintaan itu ditolak orang tuanya. Aku jadinya males ngomong sama ayah dan ibu, terus aku marah ke kamar, terus mukul-mukulin dinding, sama lempar bantal dan guling, Kak. Setiap dia ingatkan, kapan bu belikan sepatu roda, jawaban kami, nang berdoa terus, Tuhan pasti tolong. Beberapa minggu kemudian, Yosa menyaksikan kisah superbook tentang mujizat di sekolah minggunya. Melalui kisah tersebut, Yosa disadarkan bahwa apa yang telah dilakukannya selama ini adalah sesuatu yang salah. Waktu itu kakak guru sekolah minggu mengajari aku dan teman-temanku, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapat apa yang kita inginkan sebab mujizat itu datang dari Tuhan Yesus. Waktu itu sih gak percaya-percaya amat, tapi pas udah lama banget liat superbook tentang mujizat, jadinya aku percaya. Cerita setelah menonton saya bilang, iya Tuhan Yesus sama dukun itu beda, sama tukang sihir beda, kuasanya lebih luar biasa Tuhan kita. Ada perubahan sikap yang terlihat dari dalam diri Yosa. Yosa tidak lagi mengandalkan kekuatannya sendiri, melainkan berserah hanya kepada Tuhan. Kadang siang-siang gitu saya pas lewat ternyata di atas kamar ngapa Yos, itu ada Alkitab berdoa begitu. Waktu itu aku sadar kalau memaksa orang tuaku, itu bukannya membuatku mendapatkan, tetapi malah membuatku tidak mendapatkan sepatu rudah. Ya aku kira Tuhan tidak akan menjawabnya karena terlalu berlebihan. Terus aku ya patah semangat, tapi orang tuaku selalu mengajari aku berdoa meskipun tidak terkabul, jadi aku terus berdoa. Tuhan pun menjawab doa Yosa melalui salah satu jemaat yang memberikannya sepatu roda. Waktu saya membuka mata, saya melihat sepatu roda yang masih dibungkus. Saya sangat senang sekali sampai menangis-nangis. Langsung kaget terus menangis, Kak. Soalnya sudah lama banget tidak dijawab. Aku waktu itu langsung berdoa mengucap syukur. Saya tidak tahu kalau Yosa itu berdoa minta sepatu roda, saya tidak tahu. Saya yakin dan percaya bahwa yang menggerakkan saya memberikan hadiah sepatu roda kepada Yosa itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Menurut aku Tuhan Yesus itu sangat-sangat nyata. Kalau aku kena masalah atau kesulitan, aku berdoa kepada Tuhan karena Tuhan itu bisa menyelesaikan segala masalah.